Pemirsa, di saat sebagian besar masyarakat berbahagia di momen libur lebaran, perahara hubungan sedara terjadi di sebuah keluarga di Batang, Jawa Tengah. Murka dengan perbuatan kakak kandungnya, seorang pria mengangiayanya hingga meregang nyawa. Pelaku tidak terima, sang kakak menjual sepeda motor yang dibelinya dari hasil bekerja. Pemirsa, selain kasus pembunuhan dalam keluarga, selama satu jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirfa Suri. Remaja di Tuban, Jawa Timur, terpaksa harus mendorong sepeda motornya sejauh 3 km, lantaran terjaring razia kenalpot racing yang tidak standar. Puluhan remaja ini ditilang dan harus memasang kembali kenalpot yang sesuai. Momen warga yang membutuhkan penukaran uang di hari raya, seorang pemuda ditangkap karena mengedarkan uang palsu. Polisi menemukan uang palsu pecahan 50 ribu rupiah, senilai 5 juta rupiah. Pulang mudik dari ibu kota, seorang pria mengakhiri hidup kakaknya di Batang, Jawa Tengah. Perbuatan nekat pelaku membunuh kakaknya karena kesal dengan korban yang telah menjual motor hasil jeritayahnya selama bekerja di Jakarta. Berdali ingin mengobati abangnya yang depresi dan suka berbuat onar. Seorang pria di Mandailing Natal, Sumatera Utara justru dilaporkan dengan dugaan pembunuhan. Masalahnya keluarga korban curiga setelah mendapati sejumlah luka pada wajah korban saat jasadnya dibandikan. Wanita penjual tahu di Probolingo, Jawa Timur ditemukan tewas tanpa busana di desa Legundi. Polisi mengusut pelaku pembunuhan yang tak lain merupakan cucu korban. Motifnya pelaku sakit hati karena dihina neneknya saat minta uang. Seorang pemuda dengan gangguan kejiwaan di gerobogan Jawa Tengah membunuh neneknya menggunakan senjata tajam. Pelaku kemudian berusaha bunuh diri setelah memberitahu perbuatannya kepada salah seorang letangga. Setiap permasalahan dalam keluarga selayaknya bisa diselesaikan dan menempuh jalan damai, bukan mengutamakan kekerasan yang bisa meninggalkan penyesalan. Sesaat lagi, seorang kakek dibunuh tetangga karena dituduh melakukan santen. Hanya di realita. Di picu dendam pribadi, seorang kakek tewas dan cucunya terluka setelah dianiaya tetangga di Jembar, Jawa Timur. Pelaku menuduh korban memiliki ilmu hitam dan mengirimkan santet hingga membuatnya sakit-sakitan. Pria di Padang, Sumatera Barat ditemukan tewas tergantung di belakang rumah. Sebelum tewas, korban diketahui dianiaya tetangganya yang memergoki korban mencuri ponsel pelaku. Pemirsa bermaksud melerai pertikaian antara pamannya dengan seorang preman yang mencoba memeras. Seorang pemuda di Bangkalan Jawa Timur justru ditangkap polisi. Pasalnya pelaku yang ikut tersulut emosi, jadi kalap dan menganiaya preman dengan senjata tajam hingga tewas. Sempat buron hampir satu pekan, polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap teman semasa sekolah di Bantul, Yogyakarta. Motif pembunuhan adalah dendam pribadi. Mentaran korban sering ejek pelaku, pria hubungan asmaranya dengan seorang perempuan. Hidup bertetangga seharusnya untuk saling bantu dan bukan untuk mengganggu. Jika berbeda pendapat, tidak seharusnya diselesaikan dengan debat kusir, apalagi dengan kekerasan. Pemirsa realita segera kembali dengan informasi seorang petugas SPBU dianiaya akibat tak sabar mengantri isi bensin. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa kesal tak dilayani dengan baik dua pria menganiaya seorang operator SPBU di bekas Jawa Barat. Aksi penganiayaan yang terekam kamera pengawas sempat viral di media sosial. Tiga orang diduga menganiaya petugas dan manajer parkir di sebuah pusat perbelanjaan di Sleman, Yogyakarta. Para pelaku emosi saat tidak diperbolehkan keluar area parkir karena tidak bisa menunjukkan karces parkir. Plat nomor kendaraan pelaku juga tidak sesuai dengan STNK yang ditunjukkan. Personel bin Mas Polsek Manggala intens berpatroli dan memberikan imbauan di beberapa perumahan yang rata-rata penghuninya akan mudik lebaran. Warga juga diminta melaporkan ke RT RW agar memudahkan pendataan. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Mirva Suri undur diri, terima kasih, sampai jumpa.